Gambar tato Pegi Cianjur membuat Deddy Mulia di terkejut. Ternyata Pegi Setiawan Cianjur memiliki tato di kedua lengannya. Pegi Setiawan memang menjadi salah satu orang yang paling disorot dalam kasus Vina Cirebon. Pegi disebut-sebut sebagai anak Bupati Cirebon Sunjaya Purwadi Sastra dan Wahyu Cip Taningsih. Bahkan sempat beredar isu bahwa Pegi dititipkan pada Cecep, sopir Bupati Cirebon agar lolos dari kasus pembunuhan Eki dan Vina. Pegi dan Cecep kini tinggal di Desa Gadok, Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Muncul dugaan bahwa Pegi Cianjur juga memiliki tato. Ternyata benar, anggota mohonraker 2017 ini mempunyai tato di lengan kanan dan kirinya. Hal itu diungkapkan Pegi Setiawan di kanal YouTube Deddy Mulyadi, Senin, 17 Juni 2024. Padahal sang ayah, Cecep Dahlan Setiawan mengaku sudah mewanti-wanti agar Pegi tidak membuat tato. Ternyata gambar tato Pegi Setiawan Cianjur bukan macan, melainkan wajah iblis. Tato wajah iblis itu berukuran cukup besar, mulai dari pergelangan lengan sampai mendekati sikut. Bukan cuma satu, Pegi juga memiliki tato di lengan kirinya. Namun Pegi tak menjelaskan gambar tato di bagian kiri tubuhnya. Soal tato Pegi Setiawan yang kini ditahan di Polda Jabar pun memiliki tato. Ayah pergi, Rudy Irawan menerangkan bahwa tato tersebut dibuat sehari setelah Eki dan Vina tewas. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!